Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya, Heri Yegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya dilancarkan rejekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tahan menghadapi pandemi ini. Kalau pergian, jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan, supaya kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih sedikit. Dan jangan lupa juga vaksin ya, karena vaksin itu sangat penting untuk tubuh kita. Oke, ini chamber demi dekil, produknya GS88, ini miliknya bapak Topaz, dari NTT, Dias Topaz gitu ya, Dias Topaz, Dias A Topaz gitu, dari Nusa Tenggara Timur, atau NTT, ini dijadikan taktikal, tapi pengerjaannya, taktikalnya itu manual ya, bukan yang CNC. Ini, menggunakan, regulator pine ball, di spring stainless, terus, tabungnya itu, tabung jenong Taiwan, di Martus CC, terus, menggunakan laras polymec, alur 12, panjang 65 cm, serobong, kode 25, terus, ini, pakai popor belakangnya itu, model kacul, terus ini tanpa, ini ya, tanpa popor lipat, oke, bisa disimak, nanti, bentuknya seperti apa, kayak gitu ya, nanti ini juga akan disetting, oleh bapak Ngura Arte, tentunya, nanti, hasil settingan, akan ditampilkan juga di video ya, oke, simak terus ya, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton